Ogah jadi wanita huruhara. Inilah kegiatan Nikita Mirzani sekarang, demi jauhi kontroversi. Nama Nikita Mirzani tidak jarang menjadi sorotan, selama dua tahun belakangan ini. Bahkan, nama Nikita Mirzani sering sekali muncul di pemberitaan, perihal dirinya dilaporkan ke polisi akibat ulahnya. Hanya saja, ada satu kasus yang membuatnya di penjara selama dua tahun ini, yakni dilaporkan oleh Dito Mahendra. Nikita Mirzani sempat masuk penjara, setelah dilaporkan Dito Mahendra terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Sebelum berkasus dengan Dito, tepatnya pada rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2020, nama Nikita Mirzani sering muncul di kepolisian, karena dilaporkan oleh beberapa orang yang bermusuhan dengannya. Menanggapi hal tersebut, wanita yang akrab di sapa Niki itu, mengklaim memang lebih menjaga diri, karena tak mau lagi berurusan dengan kepolisian setelah permasalahannya dengan Dito Mahendra. Memang sebetulnya, hidup gue itu yang asli tuh ya begini, gak ada huru-hara, gak gimana-gimana. Memang kehidupan aslinya seperti ini, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani senang, akhirnya Dito Mahendra musuh bebuyutannya, ditangkap bares krimpolri setelah empat bulan buron. Ya gimana ya, mungkin tahun ini gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi, sambungnya. Perempuan yang akrab di sapa nyai ini menyadari, beberapa tahun lalu, dirinya suka ikut mengomentari dan nimbrung dalam sebuah masalah yang sedang ramai disoroti oleh publik. Kalau sekarang ada kasus ABCDE, biarin. Ya gue merasa, udah cukup ya huru-hara, ucap wanita berusia 37 tahun itu. Janda tiga anak ini tak menampik, setiap dirinya sedang ribut dengan seseorang dan menjadi sorotan, banyak rezeki yang juga datang kepadanya. Selain itu, pemain film komik delapan ini sadar, usianya sudah tidak muda lagi. Dirinya harus semakin dewasa dalam bersikap dan mengambil keputusan. Gue sekarang udah bukan Nikita yang dulu. Syuting-syuting aja, gue udah nggak ngambil sama sekali, karena gue pengen menghabiskan waktu sama anak-anak gue, terangnya. Saat ini, Nikita Mirzani sedang sibuk berdagang dan memproduksi sebuah film serta menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ia sadar ulahnya di masa lalu, membuatnya jarang punya waktu buat sang buah hati. Apalagi pas kasus sama Dito, gue masuk penjara dan itu yang paling lama gue ninggalin anak-anak. Sekarang gue mau punya waktu buat mereka, ujar Nikita Mirzani. Sampai jumpa di video selanjutnya.